Ketika kita mencintai sesuatu, usia tak akan jadi penghalang. Raga mungkin tak lagi bugar, namun rasa tak akan budar. Hai dulur dan kawan-kawan, ketemu lagi hari ini udah ada Mas Rifqi, Mas Rifqi kembali ikut. Dan yang sudah lama di nanti-nantikan, karena banyak yang bertanya Lord Aki. Hai guys, Lord Aki, my Lord, my Lord. Gimana Lord, YouTube? Tapi kan Apotek jalan, mantap Apotek. Sekarang kita akan menjemput dua bongkeng, jadi kita kedatangan spesial guest untuk Atap Negeri kali ini. Selain ada kawan-kawan ini, ada juga seorang legend. Sebetulnya saya, Arsal, Eki, dan Rifqi, berencana berempat saja ke destinasi pendakian kali ini, Gunung Ciremai. Tapi mendadak, beberapa hari sebelum keberangkatan, Jukardia Adriana menghubungi Arsal dan berkata bahwa dirinya ingin ikut. Jukardia Adriana? Siapa dia? Mungkin kebanyakan pegiat alam zaman sekarang asing dengan nama tersebut. Tapi bagi kawan-kawan pendaki lawas, beliau adalah sosok yang melegenda. Assalamualaikum Habas Udah malam? Alhamdulillah Hari ini kita rencananya akan mendaki Kita ke Gunung Ciremai Insya Allah Kita akan menuju ke posisi Ciremai Dan mungkin Selanjutnya Jocop akan bergerak Mantap Jukardi Adriana Biasa kami panggil dengan sebutan Uwa Bongkeng Adalah pendaki yang sudah berkegiatan di alam terbuka Sejak era 70-an Beliau masuk Wanadri sejak muda Kemudian memantapkan kiprahnya Sebagai seorang petualang Ketika bersama Wanadri Melakukan ekspedisi ke Pegunungan Alpen Setelahnya Kartens Piramid, Elbrus, Kilimanjaro Bahkan Akon Kagua Tidak luput ia daki Kini tak terhitung Gunung yang sudah beliau kunjungi Dari dalam negeri Hingga luar negeri Selain itu Beliau juga seseorang Yang sangat berjasa Di Eger Adventure Sedari awal pembentukannya Dalam perjalanan ke Gunung Ciremai Kali ini Kita dibagi menjadi dua mobil Sebenarnya Berlima itu Bisa naik mobil yang di depan Tapi masalahnya Kita kan harus Memperhatikan jaga jarak juga ya Begitu Kita bawa tas Cukup lenyet juga Jadi Ya mau gak mau Pakai dua mobil Arsal, Uwa, dan Mas Rifki ada di mobil depan Saya dan Lord Eki ada di mobil ini Jadi Semoga perjalanan lancar Kita akan meluncur kemana Lord? Ke Kuningan Kami tiba di Kuningan Menjelang malam Langsung melipir dulu ke restoran Menaati perut yang sedari siang mengomel Dari sana Kembali melesat Oh iya Uwa Bongkeng berkata bahwa dirinya Ingin singgah sejenak kekediaman seorang kawan Indomie goreng? Buat cemilan Sebelum tidur Mening Indomie kuah Sebelum tidur Sebelum tidur Indomie kuah dong Seleraku Kan antara negeri gak ada Ender sama Indomie Tolong dong Indomie Ini kameramen saya Itu suka banget sama Indomie Kapan nih mengendorse kita pakai Indomie? Jadi kita bisa mengubah kata-kata dari yang Apa mie tidak enak? Jadi Dari yang Mie tidak sehat Sehat Sebelum tidur Jadi aku cintai Indomie Tapi belum 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 cinta Belum cinta ya Amin Disini Kami diberitahu bahwa kawan-kawan Uwa Bongkeng Berniat membantu mengurus penginapan Saya dan Rifqi Yang sudah mempersiapkan Lostman Untuk kami menginap Terpaksa membatalkan rencana Setelah singgah sejenak Di kediaman sahabat Uwa Bongkeng Kami beriringan menuju hotel Waduh Dari Lostman Berubah jadi hotel Ini perubahan rencana yang menyenangkan Tapi ada hal lain yang membuat saya cukup terkejut Tepatnya Saat kami berbincang di pelataran kamar hotel Ternyata beberapa hari lagi Tanggal 1 September Adalah hari ulang tahun Uwa Bongkeng Yang ke-70 Dan Uwa Bongkeng ingin merayakannya di puncak Ciremai Oh alah Ternyata inilah yang membuat beberapa kawan lama Uwa Bongkeng ingin turut mengiringi beliau mendaki Kita menuju jalur pendakian Ini pukul 9 pagi Dari penginapan Apa namanya lupa? Permata Ya itu Purnama Ya itu Semoga perjalanan lancar Tadi juga sempat mengecek air radiator ya Soalnya Waktu ke Semarang Sempat lupa ngecek Hampir abis Bahaya ke mesin Jadi ngerti sekarang Oh ternyata kalau berpergian Harus selalu cek air radiator Tekanan angin diban Dan juga cek Kesiapan fisik kita Bukan cuma untuk naik gunung Tapi juga untuk Menyetir Karena sama-sama Menghabiskan kalori Eh Iya ya Takut salah Menghabiskan energi Begitu prof Provokator Provokator Mari kang Ulang tahun ke 70 Bayangkan Di usia senja Dimana kebanyakan orang Memilih untuk menikmati hidup Di zona nyaman mereka Uwa Bongkeng Terus mendaki Kalau ditanya Kenapa mendaki Pasti jawabannya Ya kalau enggak mendaki Malah sakit badan Luar biasa Di hidup saya sendiri Uwa Bongkeng Berimpak besar Ketika saya Dan beberapa kawan Mengikuti kegiatan Mountain and Jungle Course Di Gunung Moreno Sulawesi Selatan Beliaulah Salah satu pendidik kami Uwa Bongkeng Juga satu dari Beberapa pengembara Yang membuka Jalur Gunung Briun Beberapa tahun Sebelum saya Menapakan kaki Di Gunung Di Kalimantan tersebut Jadi kalau jaman dulu Gimana Pak? Kalau jaman dulu Kita mau Ngedeketin cewek itu Terus orang tua Cewek Nanya ke kita Kerjanya Apa? Pendaki Gunung Wala Jadi Kalau sekarang Kalau sekarang Sudah oke Banyaklah Bekerjaan Bekerjaan Aku pun Dari Gunung Menghasil Dari Umur Muda Sampai sekarang Ini Hasilnya Dari sini Dari Gunung Saya Kalau ke Gunung Main doang Pak Tidak boleh Sama istri Karena Perbolehkan Karena disana Lah hanya uang Betul Buat kita-kita Yang penting Kita edukatif Betul Setia Setia Harus tahu Jalan pulang Hari menjelang Siang ketika kami Tiba di Basecamp Palutungan Satu dari Empat pintu Masuk Menuju Gunung Ciremai Di sini Kami langsung Cek kesehatan Sekaligus Ditanyakan Kembali Perihal Rapid Test Yang sudah Kami ambil Iya Betul Gunung Ciremai Mewajibkan Pendakinya Menyertakan Rapid Test Sebuah Langkah Yang minimal Harusnya Dilakukan Juga Di Gunung Yang Lain Terutama Di Masa Seperti Ini Oke Jadi Kita Udah Di Basecamp Gunung Ciremai Via Apa Palu Tungan Ini Jalur Resmi Dan Seperti Bisa Dilihat Semua Perlengkapan Sampai Logistik Dicek Dan Yang saya Suka Dari Sistem Registrasi Di Gunung Ini Yang Semestinya Dipakai Mungkin Kedepannya Dipakai Banyak Gunung Lain Di Era Ya Orang Bilang New Normal Selain Registrasi Juga Terus Dicek Perlengkapan Dicek Logistik Juga Kita Dicek Rapid Test Jadi Gak Semua Orang Bisa Sembarangan Masuk Karena Ketika Sudah Berada Di Gunung Juga Harus Gak Semua Orang Sadar Jadi Kita Juga Dari Awal Dari Pihak Pengelola Juga Udah Tahu Bahwa Yang Masuk Kewasan Taman Nasional Gunung Cirema ini Sudah Sehat Secara Fisik Minimal Rapid Test Lebih Bagus Lagi Swap Test Ya Pak Arsal Berani Swap Test Oh Enggak Berani Setelah Barang-barang kami Didata oleh Petugas Basecamp Mobil yang kami naiki pun Menyusur jalan asfal terakhir Sebelum masuk ke jalur pendakian Jadi Kang Kita ini pendaki Si Remai termasuk sepi ya Termasuk sepi Karena Oh Akang Boy ini Dari komunitas Akar Kalau Akar itu presidennya itu Pak Oh itu presidennya itu Pak Kang Saha Kang Magic Kang Magic Kang Magic Ketok gak? Wah sangat Waduh Itu 001 ya 001 Akar itu singkatan apa nih Kang? Aktivitas anak rimba Aktivitas anak rimba Berarti turut mengontrol juga dong Yang kegiatan ada di gunung Di gunung-gunung sekitar sini Ya itu mungkin bagian Betul Bagian daripada Kegiatan teman-teman juga Seperti itu Nah Menurut Akang sendiri Kalau melihat fenomena Kemudian ada fenomena Orang mengibarkan bendera Tujuh belasan Beramai-ramai ke gunung Sampai ada ribu-ribuan orang Si Remai gak termasuk seperti itu? Untuk tahun ini gak ada ya? Waduh Hanya kemarin saya cek di pos itu Register 140 140 140 Yang naik hanya 120 Karena ada dua rombongan Katanya mundur Jadi termasuk Dikit-dikit Sangat-sangat dikit Karena tahun lalu itu Di atas Kisaran 3000-an ya Waktu 17-an tahun lalu itu Itu gimana Gimana ceritanya Bisa dibatasi Dengan segitu ketat Di gunung Ciremaikang Mungkin gunung-gunung lain Juga bisa Turut mencontoh Apalagi sedang ada Social distancing Physical distancing Seperti ini Ya karena kan Di era pandemi ini Kemarin di Kemen LHK Sudah mengeluarkan Tata cara Pendakian Di era Yang normal ya Harus ABCDE Nah mungkin dengan itu Jadi terfiltrisasi Orang yang tadinya naik Oh sekedar Hif-hif Hore-hore gitu Akhirnya kan terbatasi Juga dengan itu Banyak juga yang Tidak bisa mengikuti Persyaratan Out Dia gak bisa masuk Termasuk Kita juga kemarin Sempat Kenapa saya harus Pake repitas Kenapa saya harus itu Ternyata ketika dijelasin Udah ikutinnya Prosedurnya Oh ternyata Malah Bagus seperti itu ya Bagus seperti itu Jadi keliatan yang benar-benar Niat Sama yang Ah cuma ikut-ikutan Gitu kan Itu Jadi semacam Filtrisasi disana Kemudian juga Kalau ketika nanti Ternyata Implikasinya Kalau misalkan Gak ada prosedur tadi Tiba-tiba ditemukan Kasus positif Misalkan diciram Closing Kan yang rugi banyak juga Oh iya Gunung tutup lagi Gunung tutup lagi Masyarakat nanti kehilangan Mata pencarian Pencarian Dan seterusnya Selanjutnya lah Selanjutnya lah Seterusnya Ingat Karena kita juga Kalau mau bikin konten Atap negeri seperti ini Jangan cuma jadi tontonan Tapi jaga Tontonan Ketika Arsal berkata pada saya Bahwa Uwa Bongkeng Mau ikut pendakian Atap negeri Sebetulnya saya lebih Merasa tegang Dibandingkan senang Ya tegang Karena takut Cara berkegiatan saya Di alam terbuka Masih banyak salahnya Dan akan diprotes Seolah Uwa Bongkeng Apalagi Beliau adalah Seorang legenda Tapi Setelah dipikir ulang Saya justru akan Sangat menyesal Jika menolak Mendaki bersama beliau Sebelum kita Melakukan perjalanan Maka baiknya Kita berdoa dulu Menyuskan Doa selamat Semoga di perjalanan Kita tinimu Tuhan yang menghasa Dan tanpa Ada hal-hal Yang tidak kita inginkan Sampai tujuan Untuk itu Mari kita Satukan Pikiran kita Kita penyatkan Doa Selamat Untuk pergerakan Yang akan kita lakukan Doa kita mulai Atap negeri Javar Seperti biasa Mendaki pagi adalah mitos Kami melangkah di siang hari Kami melangkah di siang hari Tak kalah sedang terik-teriknya Absennya semilir angin Membuat kami berjalan tergopoh-gopoh Dan penuh keringat Di satu spot Saya melihat percabangan jalan Penasaran Saya pun bertanya pada kangboy Ini ada dua jalur Satu pendakian Kalau jalur evakuasi Biasanya Dipakai Untuk evakuasi Untuk evakuasi Untuk evakuasi ada Ada apa Motor ya Standby di atas Baring kalau ada pendaki Yang perlu diturunkan segera Mereka pakai jalur ini Karena lebih memungkinkan Untuk Dilintasi oleh motor Itu Hanya kadang Ya tadi Ada aja yang pakai isang Dipakai main Akhirnya Dipakai Main trail Dan seterusnya Implikasinya ya Selain polusi Jalur jadi rusak Kemudian Kemudian Satwa ya Satwa jadi Jelas terganggu Oleh suara Ya Ilum lagi Tanah juga jadi cekung Jadi cekung Akar-kar jadi Keluar dari tanah Ya Ya ada Ada pada resiko ekologis lah Yang Yang ini Harus dibatasi juga Kayaknya Penggunaan kendaraan bermotor Di Semua kawasan Hutan ya Itu terus Dari Satwa sendiri Memang tidak bisa berbohong Kalau kata Kang Magic Harimau Lebih terlihat Dimana kan? Ya di sisi Lereng utara Bersaat kemarin Teman-teman bikin Sikat bakar Jejak dan penampakan Macan Kumbang itu Banyak di Ciremae sisi utara Dan justru disana Jarang manusia yang masuk Ya karena jarang Disana jarang-jarang Aktivitas seperti ini Kalau disini mungkin Jalur ini Babi kayaknya Masih banyak Di pesangeran Saya dengar cerita terakhir itu Banyak pendaki yang Ya berinteraksi dengan babi Karena saya lihat ada pola Perubahan Kebiasaan babi ini Sekarang cari makannya Tidak di hutan Tapi lari ke tenda-tenda Jadi bukan babi hutan lagi ya Bukan babi hutan lagi Babi snack Babi sirkus Jadi Karena makanan juga Mereka kena tahu sekali Oh ini rasa-rasa Sisa sampah ini enak Mereka jadi terus Terus berulang Kalau ada tenda Mereka nyamper Kadang cari-cari Nah itu adanya di Di atas ya Di kawasan pesangeran Karena memang itu Post terakhir Untuk diizinkan Membuka tenda Di sana Sebelum summit Ya akhirnya babi itu Banyak keliaran Di sekitar situ Untuk mencari Sisa makanan pendaki Nah ini juga Saya kira PR yang harus diselesaikan Karena kalau begini terus Kasian juga Sisa tua ini Jadi apa Nalar insting Berburunya Ya jadi Jadi ini Ketika gak ada pendaki Mereka akan Akan Kekurang Kemampuan ya Kekurangan kemampuan Untuk survive Nantinya Basok kerennya Domestikasi Ya Kayak kucing Sekali dikasih makan Betul ya Betul Siap-siap ya Semoga Lebih banyak yang sadar Kawasan juga ya Harus Harus Karena benteng Terakhir Itu ya Tinggal kawasan hutan Kami lanjut berjalan Sejauh ini Jalur pendakian Tidak terasa Menyakitkan kaki Tanah yang lapang Menuntun kami Menuju pos 1 Botol kecap Dipakai min Kurang apa Uang dari apotek Nanti beli tumbler Kita wawancara Eki Gimana Gimana Pak Kemarin kan sempet Pakmu karena Corona Tapi Sempet naik sama Arshal Oh sempet bandel Metijen perlu tau gak nih Kalian bandel Enggak Abis PSBB juga Pak Oh abis PSBB Kemana tuh kalau boleh tau Ke Puncang Puncang Tanggal? Bulan? Dan Juli ya Juli? Juli Oh udah beres PSBB Coba cek netijen Udah dong Terus gimana perasaan sekarang Mendaki lagi Kangen gak sama gunung? Kangen Pak Kangen ya? Oke lah Semoga Lancar ya Biasanya kalau ke gunung ini Pak Arshal Pakai ini Biasanya Sekalian nyari wangsit Saat bertapa Saya punya tebak-tebakan Untuk kawan-kawan Cibok Eci Kijoko bodo Kalau tidur apa? Kijoko malar Kijoko bobo Kijoko malar 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 Kijoko malar